update martin ice aja kita semua nunggu nih gini kami ini ada batas kecas ada batas maksimal nah ini batasnya belum tercapai oke mana tau gak perlu sampai kesini gitu oh gitu jadi ini belum sampai kecas jadi hari itu udah tetap kita ini kan ajukan tapi masih dalam arti kita belum sampai maksimalkan karena kita masih lihat teruang ada batas jadi ada batas waktu dia kapan sayang nih kita masuk kecas ini lebih ini lebih dinamis lebih kita gak tahu bagaimana kondisi oke kalau disini kita mungkin masih bisa berargumentasi gitu jadi segala cara kita pakai oh berarti ini saat ini kita masih berargumen dengan vipa jadi kita masih usaha terus ini oke artinya kan ada yang bilang wah ini ada yang sampai kecas cuma 2 bulan selesai 1 bulan betul selamat datang di channel Eleven Sport kali ini kita akan membahas update Hasus Maarten Paes jelang ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 PSSI tunjuk Indra Syafri gantikan Sintayong di Timnas Indonesia untuk Piala AFF usai membawa Garuda Nusantara ke semifinal Indra Syafri sukses membawa Timnas Indonesia U19 lolos ke babak semifinal Piala AFF U19 2024 PSSI akan menunjuknya menggantikan Sintayong untuk Piala AFF nanti Timnas Indonesia U19 lolos sebagai juara grup A Piala AFF U19 2024 dengan mengoleksi 9 poin hasil dari 3 pertandingan kemenangan pertama timnas Indonesia U19 kemenangan pertama timnas Indonesia U19 diraih pada saat mengalahkan Filipina dengan skor 6-1 di Stadion Gelora Bungtomo, Surabaya pada laga kedua, Garuda Nusantara kembali memetik kemenangan setelah menjungkalkan Kamboja dengan skor 2-0 kemudian pada partai ketiga menghadapi Timor Leste, Jens Raffen dan kawan-kawan kembali tampil apik usai menang dengan skor telak 6-2 keberhasilan ini membuktikan bahwa Indra Syafri yang berada di sisi lapangan bukan pelatih main-main ketika memimpin Timnas Indonesia sebelumnya sudah ada 3 trofi yang berhasil dimenangkan oleh Indra Syafri untuk Indonesia yaitu Piala AFF U19 2013 Piala AFF U22 2019 dan medali emas SEA Games 2023 dengan prestasi gemilang tersebut, maka tak heran jika pelatih asal Sumatera Barat ini bisa menjadi salah satu kandidat pengganti STY di Timnas Indonesia untuk Piala AFF sebagai informasi, PSSI kemungkinan besar akan menunjuk pelatih baru untuk menangani Timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala AFF 2024 mendatang pasalnya, jadwal Piala AFF 2024 dengan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sangat berdekatan Piala AFF 2024 akan digelar pada November mendatang sedangkan di bulan yang sama, skuad Garuda juga bakal melakoni laga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Maka dari itu, muncul wacana bahwa PSSI akan membentuk dua tim untuk menghadapi dua jadwal berdekatan tersebut Tim utama yang diisi pemain-pemain abroad bakal difokuskan untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia timnas Indonesia tersebut bakal dipimpin langsung oleh Sinta Yong sementara tim yang bermain di Piala AFF berasal dari pemain-pemain dari Liga 1 dan akan dipimpin pelatih baru PSSI sampai saat ini belum berbicara banyak soal pembentukan dua timnas Indonesia namun, sebelumnya muncul dorongan Nova Arianto untuk memegang timnas Indonesia di Piala AFF Hal ini berdasarkan torehan prestasinya yang membawa timnas Indonesia U-16 lolos ke semifinal Piala AFF U-16 2024 Selain itu, Nova Arianto merupakan tangan kanan Sinta Yong sejak lama yang membuatnya sudah memahami filosofi pelatih asal Korea Selatan tersebut Akan tetapi, Indra Syafri bisa menjadi salah satu kandidat yang mungkin dipertimbangkan oleh PSSI Pasalnya, dia telah menunjukkan kemampuannya tidak bisa dipandang sebelah mata Di sisi lain, PSSI belum mau berkomentar banyak soal pelatih untuk Piala AFF nanti Nanti saja kita lihat, santai saja, kita lihat prosesnya nanti Ujar anggota EXKO PSSI, Arya Sinulingga, beberapa waktu lalu Sudah kurang lebih 4 bulan lamanya proses naturalisasi Maarten Paes selesai dilaksanakan Namun hingga kini, atau 2 bulan jelang ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 Keeper kelahiran Belanda tersebut masih belum juga mendapatkan lampu hijau untuk bisa membela timnas Indonesia Terbaru, melalui EXKO PSSI Arya Sinulingga memberikan update mengenai perkembangan proses pengurusan administrasi Maarten Paes Yang sudah diajukan melalui Court of Arbitration for Sport Melalui kanal Youtube miliknya, pria berkacamata tersebut mengatakan Gini, jadikan ada batasan di CAS, ada batas maksimal? Nah ini batasnya belum tercapai, kami usaha lagi ke sini Mana perlu kita enggak usaha lagi di sini? Jadi kita lebih condong ke FIFA, dan masih dalam proses argumentasi Ujar Arya saat sesi ngobrol bersama Oki Rengga di kanal Youtube miliknya Dengan kata lain PSSI sedang mengusahakan via dua arah Baik di pengadilan arbitrase maupun lewat FIFA Namun seperti yang diketahui bersama terkait permasalahan perpindahan ke warga negaraan Maarten Paes Tersandung masalah hukum sehingga harus melalui Court of Arbitration for Sport atau CAS Di sisi lain PSSI tetap mengupayakan cara lain untuk bisa mengupayakan status keeper utama FC Dallas tersebut Karena dirasa masih ada peluang Namun jauh sebelum itu, permasalahan proses naturalisasi Maarten Paes sendiri Disebabkan karena dirinya terlambat pindah federasi sewaktu di KNVB pada musim 2020 Usai dirinya membela timnas Belanda U21 hingga batas waktu yang telah ditentukan Sehingga meski sudah resmi jadi WNI Namun dalam aturan FIFA, ia masih dianggap warga Belanda Sementara itu, menarik menunggu bagaimana kelanjutan proses naturalisasi Maarten Paes Setidaknya menjelang babak ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan September mendatang Karena seperti diketahui banyak pecinta sepak bola terutama timnas Indonesia Yang berharap Maarten Paes bisa menambah kekuatan tim Asuhan Sintayong untuk meraih hasil maksimal Terima kasih sudah menonton video ini Mohon dukungannya Dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya Komen, like and sabre agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton